Intro Buya Afwan izin bertanya tentang penjelasan Tafsir Quran Surat Al-Qalam ayat 48 Ini tentang Sayyidina Jadi ini adalah ayat ini bicara tentang perlunya seorang juru dakwah itu sabar Di saat kita menyeru kepada kebaikan itu sabar Jangan seperti Nabi Yunus yang itu Nabi Yunus itu kan meninggalkan kaumnya Meninggalkan kaumnya Sehingga karena meninggalkan kaumnya Sementara seharusnya beliau adalah menyeru Akhirnya kalau bukan karena rahmat Allah disayakan dalam bahaya Tapi bukan sebuah maksiat sebetulnya Nabi Kisah Tidak tahu yang anda maksud sisi apa Pertanyaannya Kalau disini keterangannya adalah juru dakwah Gini Jika ada kemungkaran di kota anda Jika anda tidak amar ma'ruf nahi mungkar Maka anda termasuk golongan orang yang dosa Membiarkan kemungkaran berkembang Jika anda mampu kemudian anda meninggalkannya Maka anda tidak bertanggung jawab kepada umat Tidak ada kerinduan kepada umat Jadi kalau kembali kepada kisah Nabi Yunus itu kan Beliau meninggalkan Sehingga setelah diperahu Di kapal Akhirnya ya Kapal terjadi sesuatu dan itu Allah atur Kemudian setelah itu Diundi siapa Salah satu dari sini harus ada ditenggelamkan ini Tak tahunya undianya kena Nabi Nabi Yunus Dan Nabi Yunus akhirnya dimakan oleh ikan Di dalamnya Di dalamnya Maka di dalam kegelapan Satu sisi ini karena dakwah ya Satu sisi adalah di satu orang dalam kegelapan Sisi dakwah itu anda tidak boleh meninggalkan Lari dari kenyataan Kalau anda di masyarakat Anda bisa berjuang Dan anda mampu Anda harus berjuang Yang dengan kekayaannya dan seterusnya Jangan lari dari kenyataan Itu angkat pangkat tinggi Soalnya memang anda tidak mampu Akan dibunuh Dikejar dan sebagainya Kemudian di saat dalam kegelapan Nabi Yunus itu Saya berlaku Nabi Yunus itu Di dalam kegelapan Dalam kegelapan Dalam kegelapan Dikatakan kegelapan Kegelapan malam hari Kegelapan laut Dan kegelapan di dalam perut ikan Lalu beliau berda'a La ilaha ilaha anta subhanaka Inni kuntu minal alimin La ilaha ilaha anta subhanaka Inni kuntu minal alimin La ilaha ilaha anta subhanaka La ilaha ilaha anta Ya Allah Tidak ada Tuhan kecuali engkau Subhanak maha suci engkau Nyadari inni kuntu minal alimin Termasuk itu istighfar Nabi Yunus Yang bisa dibaca Di saat kita berada Di dalam kegelapan Di dalam kegelapan Mungkin numpuk kegelapan ekonomi Kemudian sakit Kemudian dan macam-macam Banyak baca istighfar La ilaha ilaha anta subhanaka inni kuntu minal alimin La ilaha ilaha anta subhanaka inni kuntu minal alimin Yang dibaca oleh Nabi Yunus Kemudian setelah itu Allah damparkan itu ikan ke bantai Dan setelah itu Keluarlah Nabi Yunus Dapat nikmat Allah Dan selamat Selesai Itu Jadi ada dua sisi Kisah-kisah tentang dakwah Ada berdakwah Seperti itu Sisi lain Jika anda dalam kegelapan Kecailah Allah Mengatau Ngadulah kepada Allah Sampai digambarkan kegelapan Nabi Yunus Kekelapan dalam kegelapan Dalam kegelapan Seperti itu Ternyata untuk menyelesaikan adalah Memperbanyak doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal alimin Doa itu sering disebut dengan istighfar Nabi Yunus Istighfar Nabi Yunus Bismillahirrahmanirrahim Wallahu'alam bisawab Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam